Minggu malam diprediksi menjadi puncak arus balik libur natal. Namun melihat kondisi jalanan, puncak arus balik belum terjadi. Di pindah tol Cikarang Utama, macet masih terjadi hingga pukul 9 malam tadi. Namun di tengah malam ini, macet sudah berkurang. Untuk melihat kondisi terkini ada Tiffany Alhamid. Tiffany, silahkan dengan laporannya. Ya, Sarah dan juga Taufik, sejak pukul 10 malam tadi, memang sudah tidak terjadi kemacetan di gerbang tol Cikarang Utama 2 dan juga Cikarang Utama 3. Dan bisa dilihat di belakang saya bahwa saat ini kondisi lalu lintas sudah rame lancar dan hanya ada sedikit antrian di depan gerbang tol Cikarang Utama 2. Hal ini berbanding terbalik jika dibandingkan dengan pada sore tadi, di mana kemacetan mengular sampai 5 km. Dan para pengendara hanya bisa melaju dengan kecepatan paling cepat 20 km per jam saja. Dan saat ini kondisi di jalanan sendiri sudah didominasi oleh kendaraan besar seperti truk dan bus yang menuju ke arah Jakarta dari Pantura dan juga Cikampek. Meskipun saat ini sudah berangsur normal, namun pihak jasa marga tetap membuka pintu tol, seluruh pintu tol untuk mengantisipasi adanya lonjakan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan besar nanti malam. Selain itu petugas kepolisian juga masih bertugas hingga malam ini untuk mengatur lalu lintas guna mengantisipasi adanya macet susulan. Selain itu juga pihak kepolisian juga mengatakan bahwa puncak dari arus balik tidak terjadi pada hari ini. Diperkirakan puncaknya nanti akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2016. Mengingat pada tanggal 4 Januari nanti anak-anak akan kembali masuk sekolah sehingga orang tua yang berada di Jakarta akan kembali pada hari Sabtu atau 2 hari sebelum anak kembali ke sekolah. Demikian Taufik dan juga Sarah. Rifani Alhamid melaporkan dari Cikarang, Jawa Barat.